Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya akan berkotba yang berjudul Peringatan untuk Hidup Sebagai Hamba Tuhan Hidup sebagai Hamba Allah menunjukkan pelayanan hidup kepada Allah Hidup kita di dunia ini ibarat sebagai seorang pendatang dan perantau Sebab pada hakikatnya kita ini milik Allah dan memiliki kewarga negaraan surga bersama Bapak Hidup kita hanya sementara di dunia ini Oleh karena itu, kita harus mampu menjauhkan diri dari keterikatan yang bersifat duniawi Seperti keserakahan, perbuatan jahat Yang mampu menjauhkan pikiran kita dari hal-hal rohani Seperti firman Tuhan, doa, pelayanan, kesucian, dan Allah Kita harus memiliki cara hidup Baik di tengah-tengah negara, masyarakat Yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias Bukan seperti orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Apabila ada yang memfitnah kita Atau mengatakan kita melakukan kejahatan Maka kita tunjukkanlah kepada mereka Dengan melakukan kebaikan kepada sesama Dan selalu memuliakan Allah Kita harus tunduk kepada Allah Menghormati pemimpin negara Atau presiden, polisi, tentara, dan aparatur pemerintah Yang berwewenang, menjaga, melindungi negara Serta menghukum orang-orang yang berbuat jahat Serta kita harus menghormati orang-orang yang berbuat baik kepada kita Atau sesama Kita harus hidup dengan damai Dan kita tidak boleh menghalalkan perbuatan yang tidak baik Atau kejahatan Sebagai pelayan Allah Kita harus selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua Menyayangi saudara-saudara kita Hormat kepada sesama Serta takut akan Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara berkasih Tema yang perlu kita terapkan di dalam keluarga Atau di dalam gereja ialah Membangun keluarga katolik sejahtera seturut kitab suci Sejahtera berarti Damai di tengah-tengah masyarakat Damai dalam keluarga Yang mengikuti setiap aturan dari kepala rumah tangga Serta mengikuti aturan pemerintah dan undang-undang yang ada di negara kita ini Kita juga harus dapat bekerja dengan baik Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga Dengan melakukan pekerjaan dengan ikhlas, tulus Setelah dapat bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat Di setiap usaha dan aktivitas Serta pelayanan Kita harus mengikuti ajaran Yesus Sesuai ajaran kitab suci Serta tidak menentang perintah Allah Agar kita mendapatkan kejahteraan Atau kedamaian yang layak di hadapan Allah Seperti kata pepatah mengatakan Dimana bumi diinjat, disitu langit dijunjung Yang artinya Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita harus menghormati Atau mengatuhi adat istiadat Atau peraturan dimana kita berada Bapak ibu dan saudara-saudara terkasih Saya mengenal seorang ibu yang sudah separuh bayar Yang tidak memiliki suami lagi Atau sudah jandar Ibu itu memiliki empat anak Dan ibu itu berjuang seorang diri Untuk menafkahi dan menyekelahkan keempat anaknya itu Dan ibu itu berjuang sendiri Untuk menafkahi Menyekelahkan anaknya Tinggal ke berguruan tinggal Dan akhirnya sukses Di tengah-tengah kesembuhan beliau Beliau mencukupi kebutuhan hidup mereka Beliau juga salah satu pelayan di gereja Banyak umat di gereja itu Sangat berantakan buruk Tentang ibu itu Tetapi ibu itu tidak peduli Ibu itu tetap semangat dan berjuang Melayani Tuhan Beliau juga mengajarkan saya Tentang hidup penuh kasih Dan ibu itu juga jarang pula Tidak menasihati orang-orang Di sekitarnya Terkhusus orang-orang muda Yang sudah menyimpang dari perintah Allah Dan akan membawa orang-orang tersebut Untuk dekat kepada Allah Beliau salah satu Yang memotivasi saya Sebagai hamba Allah Saya harus menjadi pelayan yang baik Dan kerja keras Serta tetap semangat Untuk berjuang Walaupun banyak orang-orang yang sering Berpikir negatif terhadap Apa yang saya lakukan Dan seberapa banyak Tantangan, rintangan Dan pergumulan yang saya hadapi Jika saya selalu dekat Dan memohon kepada Allah Maka semua itu Dapat saya lalui Dengan mudah Bapak ibu dan saudara-saudara terkasih Dari judul dan tema Di atas Kita diajak Sebagai hamba Allah Kita harus mampu Menjauhkan diri Dari keserakahan Yang merebut Apa yang bukan milik kita Dari orang lain Yang menyakiti Hati orang lain Serta dapat Beradaptasi Dengan lingkungan kita Dan memiliki Kedulusan Keikhlasan Untuk menjadi pelayan Allah Sebagai pelayan Allah Kita harus Mengingatkan Mengingatkan Bagi hamba Allah Yang telah melupakan Ajaran Yesus Serta tidak mengikuti Perintah Allah Dan mengajak mereka Ke jalan yang benar Di dalam tema juga Kita diutus Untuk membangun Keluarga Sejahtera Seturut Atau sesuai Ajaran kitab suci Yang damai Di tengah-tengah Masyarakat Dan negara Damai Di tengah-tengah Keluarga Yang dapat Bersatu dengan Yang lain Yang memiliki Kelakuan dan Kepribadian yang baik Dan tulus Serta Kita tidak akan Berpaling Sebagai hamba Allah Yang mengikuti Ajaran Dan perintahan Bapak Ibu Dan saudara-saudara Terkasih Semoga Sabda Allah Yang sudah kita dengar tadi Dapat kita terapkan Dan bermanfaat Untuk kehidupan kita Sehari-hari Sebagai Umat katolik Yang sejahtera Amin Selamat menikmati